Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik untuk mengaktifkan HTTPS Jadi di web itu biasanya kita ada dua pilihan, HTTP atau HTTPS Kalau web yang normal, waktu kita install pertama kali, biasanya hanya ada HTTP saja Jadi tidak dienkripsi, tidak secure seperti HTTPS Di sini saya akan coba memperlihatkan bagaimana mengaktifkan HTTPS di dua jenis server sekaligus Satu di Ubuntu biasa di komputer, saya pakai mini PC Dan satu lagi di Raspberry Pi yang turunan Debian Ilmunya ada di wiki seperti biasa Anda bisa melihat cara menginstalasi web di Apache Turun ke bawah Kita bisa lihat instalasi web Apache Di sini ada juga cara mengaktifkan HTTPS untuk web biasa Instalasi Apache-nya cukup sederhana Sebenarnya hanya cukup apt-get install Apache 2 Cuma kalau kita mau lengkap, kita bisa membuat apt-get install Apache, PHP dan sebagainya Ini agak salah di sini, ini PHP-nya masih PHP 5 Nah, yang baru saya edit dulu, yang baru cukup PHP Supaya bisa langsung PHP 7 PHP, 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 PHP 5-nya dibuang semua ini Oke Oke, kita akan coba Nanti saya akan lakukan hal yang sama untuk ke Raspberry Pi Oke, saya akan coba masuk ke servernya 192.168.02 Oke, masuk clear layar Sudho su Jadi saya berada di server Asus Kebetulan di sini saya coba install web servernya Klik kanan copy APT update Oke Menginstall web server cukup mudah Nanti kita akan coba lihat apakah sudah jalan Rasanya sih sudah saya install sih Randa 808 Eh, sorry 2 Belum install ternyata web server Jadi saya tidak bisa connect 192.168.02 Tidak bisa connect ke web server itu Karena belum di install Kita akan coba install Di sini sudah di APT update Sekarang saya paste Install semuanya Sambil menunggu Saya juga akan coba masuk ke Raspberry Pi Ini Raspberry Pi Oh, ini masih Asus Oke Oke Saya Raspberry Pi Ada di posisi ini 192.168.01 Sudho su Clear layar Oke Jadi saya ada dua server Satu API-nya adalah 0.2 Satu lagi Raspberry Pi 192.192.901 Dua-duanya tidak bisa connect Karena belum di installasi Untuk Raspberry Pi Cara installasinya agak beda Coba kita cari Kita buka web lagi Raspberry Pi Oke Oke Oh, bukan di sini Adanya di Internet offline Saya tulis Internet Offline Oke Di bagian internet offline Di sini ada web servernya Raspberry Pi Ini installasi web server Raspberry Pi Caranya kira-kira Bersama dengan Yang di Komputer Apa PC biasa Ini dia Ups Sama aja Kita install Lapa C PHP MySQL Oke Perlu dicatat di sini Saya sama sekali Tidak menggunakan XAMPP Karena tidak aman Menggunakan XAMPP Saya APT update dulu Raspberry Pi Supaya dia update dulu Repositorinya ke internet Setelah Repositori selesai Kita akan install Apache-nya Kemudian kita akan coba Untuk mengaktifkan HTTPS-nya Sekaligus Oke Ini masih Instalasi Coba di sebelah sini Dia sedang update Oke 17 detik lagi Mengaktifkan HTTPS Tidak susah Cuman di sini Yang akan didemokan adalah Mengaktifkan HTTPS Menggunakan Sertifikat yang Ditandatangani Sendiri Jadi tidak dari Sertifikat otoriti Seperti Verisign Dan sebagainya Sebetulnya Aman dari sisi Semua komunikasi Di enkripsi Tapi tidak aman Dari sisi Autentikasi Karena Si user Tidak bisa Mencek Apakah Ini betul-betul Website kita Atau bukan Oke Saya install Apache Di Raspberry Pi Sekarang Enter Oke ini Jadi dua sekaligus Di install Baik di Raspbian Raspberry Pi Maupun di Ubuntu Dua-dua server Di install sekaligus Di sini Lama juga Yang installasinya Rupanya Saya pikir cepat Jadi ternyata Ini cukup lama Installasinya Kemarin Oke Ini dua sekaligus Sekelihatan sedang berjalan Installasi Nah sambil nunggu Kita Ini sudah beres Urusan installasinya Kita tinggal cek aja Nanti kalau sudah selesai Oke Apache Di sini kita Melihat Bagaimana cara Mengaktifkan Si HTTPS Jadi pertama kali Instalasi Apache Sudah sedang kita Lakukan Kemudian kita Harus Meng-enable Modul SSL Jadi Apache 2 Enable Modul SSL Kemudian kita Restart Apache Nanti Kita buat Sertifikat yang Nah ini Self-sign Ini masalah sedikit Di sisi security Karena Si klien tidak bisa Mencek Apakah ini Sertifikat yang Dari Betul-betul punya kita Atau bukan Itu agak susah Klien menceknya Dan kita bisa Di hack Di sebelah sini Sebetulnya Tapi untuk Belajar aja Gak apa-apa Kemudian Setelah Sertifikat Selsanya Dibuat Diletakkan Di sini ETC Apache 2 SSL Kemudian Kita konfigurasi Si SSL nya Kita HTTPS nya Dan disini Pada dasarnya Kita mengaktifkan Port 443 443 Adalah HTTPS Caranya Adalah Kita Kowipasta Dari yang Default nya Kemudian Kita Rubah Oke Kita Rubah Oke Kemudian Kita aktifkan Si SSL host nya Nanti kita coba Praktikan Dengan Cara yang sama Kita juga bisa Ngeliat Di Raspberry Pi Kita masuk Ke internet Offline Di bagian bawah Sini ada Mengaktifkan HTTPS Di Apache Oke Saya klik Ini kita akan Lakukan hal yang sama Kira-kira Jadi ini mirip Banget Jadi hampir Tidak ada bedanya Antara Komputer kecil Seperti Raspberry Pi Maupun komputer yang besar Sama caranya Sebetulnya Oke Coba kita lihat Ini sudah Lihat Asus Selesai Raspberry Pi Sudah Selesai Dari Sudah Kita Reload Ini Tadi belum bisa Connect Sekarang Coba Reload Try Again Connect Ini yang 02 Itu Komputer Biasa Ubuntu Ini 01 Raspberry Pi Dua-duanya Connect Gak masalah Oke Sekarang Jadi masalah Coba kita Cek ke HTTPS HTTPS enter ini lagi tidak bisa connect coba kita connect yang ini HTTPS HTTPS enter, tidak connect wuts, salah IP tidak connect jadi 02, 02 dua-duanya tidak bisa connect oke, sekarang kita coba aktifkan yang ada di Ubuntu ini sudah dilakukan sekarang kita enable modul SSL nya masuk ke sini enable modul SSL oke, restart Apache kita restart Apache nya rest, sekarang kita bikin folder Apache 2 SSL disini membuat folder saja, supaya tempat menyimpan sertifikatnya saja folder sudah dibuat, sekarang kita akan bikin sertifikat dan disimpan di folder tersebut oke country Indonesia province misalnya DKI city Jakarta terus company misalnya Ono Center oke bagian RND oke nama disini ono Center O-R-I-D oke terus email address ono at ono Center O-R-I-D misalnya selesai oke kita lakukan lakukan hal yang sama di di Raspberry Pi oke naikin ke atas ini sudah dilakukan oke kita enable modul SSL dan restart Apache masuk ke Raspberry Pi enable modul restart Apache oke sekarang kita kita membuat folder SSL dan bikin sertifikat sama persis sebenarnya bisa juga sertifikatnya di copy aja juga bisa sih sebenarnya oke country Indonesia DKI city Jakarta ono Center unitnya RND misalnya alamatnya ono Center O-R-I-D terus email address ono at ono Center O-R-I-D oke terus kita akan membuat mengkopikan SSL ini ke situs yang ada jadi kita akan memasukkan konfigurasi situsnya sendiri oke CD ke ini kita di Raspberry Pi masih klik kanan copy pindah ke sini oke etc apatnya saat available kita siapkan saya copy ini ini saya copy default SSL ke situs disini kebetulan situsnya jadi contoh adalah Dharma Jaya ACID tapi kita bisa ubah ke situs apa aja paste saya misalnya ubah menjadi ono Center O-R-I-D oke udah kemudian kita edit tidak tidak banyak harus dirubah disini kita edit oke ops Dharma Jaya tidak ada disini saya ubah tadi ke Ono Center Ono Center O-R-I-D oke ini banyak kelihatan yang perlu dirubah nah ini yang penting server admin nama server alias dokumen dan yang paling penting banget adalah lokasi SSL sertifikat dan key nya terus dirubah karena itu yang kita buat oke nah disini ini contohnya ini contohnya oke ini saya contohnya Dharma Jaya biarin aja sudah gak boleh sih enggak jangan Dharma Jaya website nya aja oke saya ambil contoh disini oke ini server name saya ambil nanti saya edit dulu oke admin server adalah admin at ono center O-R-I-D server name adalah ono center O-R-I-D terus disini server alias ups adalah delete ups ah ke delete diambil lagi server alias oke oke disini saya ambil oke disini www ono center O-R-I-D ono center O-R-I-D nah dokumen root nya kebetulan saya masukkan ke web mirror misalnya www Dharma Jaya atau disini dokumen root nya kebetulan disini aja dah HTML oke tapi kalau kita tapi kalau kita punya dokumen root folder yang lain silahkan di copy kan jadi itu 4 1 2 3 4 informasi oh ini server admin nya yang ini udah salah 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 jadi 4 ini perlu oke dan kita urusannya sekarang ke SSL sertifikat ini snake oil snake oil kita ganti snake oil nya dengan 2 makhluk ini oke oke paste disini kita kita ubah oke dua yang ini kita delete selesai kita save kemudian kita tinggal aktifkan oh tapi ini beda nih sekarang ono center ya ini ono center enable site ono center orid oke jadi disini apa c2 enable site ono center orid SSL conf enter oke kita restart jadi caranya kita restart apa c nya restart pilihan kedua kita bisa juga melakukan yang yang ini sistem control reload ini menyebabkan kalau di apa kalau sistemnya booting apa c nya atau saya masukin juga disinilah masuk sini sudo start atau reload bisa dua-duanya oke kita coba sekarang kita lihat yang di ini ya di mana di sini raspberry pi 192 9801 https tadi tidak bisa dimasuki sekarang coba kita coba bismillahirrahmanirrahim nah ini keluar error seperti ini your connection is not secure karena kita melakukan tanda tangannya menggunakan self sign kita cukup ya ini disini bahayanya tapi untuk enkripsi dia sudah enkripsi tinggal masuk advance kemudian add exception confirm security exception masuk jadi https sudah jalan cara yang sama kita bisa lakukan dengan di komputer biasa juga sama mudah-mudahan bisa bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih